Dijelaskan diantara akibat orang yang memakan makanan nang haram satu Akibat seseorang memakan makanan nang haram Ini bisa jadi subahat, tadi dibacakan hadisnya Orang yang terjerumus ke dalam sesuatu nang subahat Suatu saat akan terjerumus kepada sesuatu nang haram Jangan sampai diremeh-remehakan Akibat orang yang memakan makanan nang haram satu Zawalu hasanatih Kebaikannya berataan hilang Nilai kebaikannya berataan hilang Dari karenanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Salim Mawla Abi Hudhaifah Salim adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Hudhaifah Rasul mengatakan Kelak di hari kiamat Rasulullah SAW ada orang yang datang Membawa pahala bagaikan gunung yang ada di kota Madinah Sampai dihadapkan pahala tersebut dihadapannya Ternyata ketika dihadapkan langsung pahalanya hilang begitu saja Habis Lalu Kemudian orang tersebut Ya Rasulullah dilemparkan ke dalam neraka Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa neraka Neraka ini Neraka ujung-ujungnya pahala banyak Lalu ujar Salim Betakun Ya Rasulullah Biabi anta wa ummi Handi lanaha ulail gaum Hatta na'rifahum Rasul Demi Allah Coba pangpadahakan siapa orang mengituk Takutan Salim Padahal Salim ini adalah sohabat Rasul Yang ikut perang disana Perang badar Yang menyaksikan daripada berbagai macam perang Dan beliau adalah hamilil Quran Orang yang hafal dengan Al-Quran Mengamalkan dengan Al-Quran Ketika mendengar Ya Rasulullah di hari kiamat Aina ada orang yang datang membawa pahala yang kaya gunung Ketika dihadapkan dihadapannya Hilang pahalanya Dan orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka Ujar Salim siapa orangnya Ya Rasulullah Kemudian disana Salim mengatakan Fawalladhi ba'athaka bilhaq Inni atakhawwafu an akuna minhum Ulun takutan banar Kalau pina ulun Termasuk orang yang itu Apa je Rasulullah Ini mudahan kita jangan sampai termasuk orang ini Ya Salim Salim Kamu tahulah orang yang siapa Orangnya itu Penyumbah yang Rajin sumbah yang Rajin sumbah yang Sampai mbah subuh Sumbah yang juga sini Tuntung mbah subuh Sumbah yang Tuna Tuntung mbah subuh Jangan langsung Sumbah yang israk Belum masuk waktunya Sumbah yang israk Sudah si tit Tuntung mbah subuh Tuntung mbah asar Kada boleh Sumbah yang sunat Kecuali periannya Kotoan Tahiyatul Masjid Kada bapak Mbah subuh Tuntung mbah subuh Langsung Sumbah yang Sumbah yang Sumbah yang Neng apa Bayang israk Disini Ada neng mbah Besubuh Sumbah yang Bayang apa Bayang hajat Tuntung disini Ada buli Ada buli Haram Hukumnya Sumbah yang Tuntung Sumbah yang subuh Sumbah yang hajat Periannya Amun Sumbah yang Kotoan Juh Ada bapak Mengkoto Aku disini Banyak tertinggal Aku hanya Hijrah Berhari aku bilang Ya Allah Sampat jadi Tuhan Juh Bang Aku jadi Tuhan Tidak ada Sumbah yang Asalnya Tersalah ilmunya Siapakah Mengajarkan Aku mengkoto Mengkoto Bagus mengkoto Apalagi Bebinian Bagusnya Banyaki Mengkoto Sumbah yang Kenapa Karena Bebiniannya Kadang-kadang Haid Kadang-kadang Disana Berasih dari Haid Kadang-kadang Kita tidak tahu Apa ini Itu Dan lain Sebagainya Bagus Tuntung Berjuhur Sumbah yang Juhur Tuntung Baisha Sumbah yang Isya Tuntung Bermagrib Sumbah yang Magrib Seterusnya Orangnya Rasulullah Salim Orangnya Pemuasa Orangnya Puasa Masya Allah Wajib Digawi Sidin Puasa Sunnah Sudahnya 6 hari Di bulan Shawwal Digawi Senayan Kamis Digawi Puasa Bid 13 14 15 Digawi Poknya Puasa Nang Sunnah Nang Wajib Nang Sunnah Jadi Gawi Sidin Apalagi Nang Wajib Penyumbah Yang pulang Orangnya Cuma Rasulullah Sebuting Apabila Ini Diperlihatkan Ditawarkan Dengan Sesuatu Yang Haram Orang Tersebut Langsung Mengambil Dari Yang Haram Tersebut Ada Tahan Ada Tahan Ada Tahun Harta Dari Mana Ada Tahu Poknya Ditawarkan Dari Sesuatu Tunang Haram Banyak Masya Allah Wathabu Aleh Fa Ad Had Allah Ta'ala A'malah Kemudian Disana Allah Hilangkan Semua Nilai Nilai Pahalanya Ayo Ba Amal Tapi Kayakan Ba Amal Nah ini Diperhatikan Lah Kalau melihat Kasian Makanya Tuan rumah Tujuan Menang Bacaraan Eh Lasakan Aja Sian Bemaulitan Nah Sung-sung aja Guring Subuh Maka Terbangun Sekali Bangun Jam 7 Oh Dipikir Dipikir Pikir Akan Astag Temakan 60 Orang Ada Bapak Ada Apalagi Mencucuk Pentol Cucuk 15 Bayar 10 Magin Ya Kamana Minta Rela Lawan Paman Kamana Nah Kedihingat Paman Nainah Jangan Eh Itu Ngai Pulang Bahasa Sajidin Pamannya Kada Mencari Hujungan Juga Mencari Pahala Sajidin Perdagangan Kedihingat Paman Nainah Jangan Eh Hitung Bahasa Sajidin Cucuk Pulang Padahal Ingat Ya Allah Kayak Apa Amun Di hadapan Seorang Penggur Jangan Kurang Besar Wad Selama Di hadapan Kita Silahkan Tapi Kalau Sudah Keluar Dari Rumah Orang Nang Beacaraan Harus Seijin Dari Nang Ampun Rumah Paman Membawa Mang Membawa Pahaji Membawa Mahaji Minta Rela Membawa Silahkan Dua Akibat Orang Nang Memakan Nang Haram Orang Tersebut Berhak Disiksa Dan Dimasukkan Kedalam Neraka Hadith Rasul Sallallahu Alaih Waala Ali Was Sallam Beliau Bersabda Di dalam Hadith Al-Marfu' Bahwasanya Yang Dikeluarkan Yang Diriwayatkan Oleh Al-Imam Al-Bukhari Dari Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Abu Hurairah Radiyallahu An Ya Ti Al-Nasi Zaman Akan Datang Satu Masa Atas Manusia La Yubalil Mar'u Ma Akhada Minhu Seseorang Sudah Tidak Memperdulikan Lagi Dari Mana Dan Cara Transaksi Seperti Apa Yang Inya Dapatkan Uang Dan Harta Dari Usaha Tersebut Kada Peduli Lagi Apakah Ini Dari Halal Ataukah Ini Dari Yang Haram Kada Peduli Lagi Datang Rasulullah Suatu Masa Orang Kada Peduli Lagi Nang Nang Pending Parut Kanyang Nang Pending Kawab Pakaian Nang Pending Bengkeng Nang Pending Penampilan Masalah Halal Haram Masalah Syubhad Itu Belakangan Nang Penting Bagus Dilihat Orang Beda Di Zaman Zaman Dahulu Orang Lebih Mementingkan Apakah Ini Halal Ataukah Ini Haram Ini Nang Penting Bener Fudail Bin Ayyad Menyebutkan Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wassalam Bersabda Man Lam Yubali Min Aynak Tasabal Mal Siapa Orang Yang Tidak Peduli Dari Mana Dia Dapatkan Harta Apakah Dari Yang Halal Ataukah Dari Yang Haram Lam Yubal Lillahu Bihi Min Aynak Yudkhil Hunnar Allah Tidak Peduli Dari Pintu Mana Orang Ini Dilemparkan Kedalam Neraka Naudzubillah Apa Ada